Intro Halo, perkenalkan nama aku Miss Ai Hari ini kita akan membuat kreasi dekorasi rumah Dreamcatcher yang terinspirasi dari kembang bogam dari Tari Baksa Kembang asal Kalimantan Selatan Peralatan yang dibutuhkan Kertas buah warna Aku pakai seukuran A4 Gunting Tali Pensil Kertas doile Kardus bekas Kain perca panjang Jika tidak ada dapat diganti dengan pita atau bendang tebal Lem tembak atau lem cair Dan tusuk gigi Pertama-tama Kita buat bulatan alas dasar dengan ukur kardus dengan diameter seukuran telapak tangan kalian Kemudian kalian dapat menggunakan mangkok dengan ukuran yang mirip atau dengan jangka Kemudian digunting mengikuti pola Kembang bogam memiliki ukuran setelapak tangan karena diakai di tangan oleh penari baksa kembang seperti ini Kemudian ambil kertas doile dua lembar sebagai bentuk bunga kantil dan melati di pinggiran lingkaran Kemudian dibagi dua hingga kita mendapat dua pasang setengah lingkaran kertas doile Ini untuk diletakkan di atas, bawah, kiri, dan kanan Ambil selembar kertas doile lagi Kemudian dilipat menjadi dua Dan lipat lagi hingga menjadi empat bagian dan gunting Posisikan seperti ini di sudut kiri dan kanan, atas, dan bawah Selanjutnya dilem menggunakan lem tembak sesuai pola yang kita susun Siapkan mangkok sambal berbentuk kembang seperti ini Atau dapat gunakan yang lingkaran rata seperti ini Lalu kita cetak di kertas berwarna Karena aku pakai berukuran A4, aku bisa membuat tiga buah gambar Kamu bisa gunakan kertas warna persegi, tidak masalah Selanjutnya, buat garis melingkar spiral dari tengah lingkaran hingga keluar Ketebalannya sama Kamu dapat variasikan bentuk spiral seperti ini Aku buat garis lurus Yang kedua buat garis bergelombang Dan yang ketiga garis busur seperti bentuk bunga Gunting pola lingkaran yang tadi menjadi potongan kasar dulu untuk mempermudah Kemudian kita potong sesuai pola sketsa yang dibuat Di sini aku menyiapkan 6 lembar pola lingkaran yang nanti kertas berwarna ini akan kita jadikan bunga mawar Selanjutnya, gunting pola spiral dalam lingkaran Sesuaikan dengan sketsa yang kamu buat Lakukan pada semua lembaran kertas Jika semua kertas sudah digunting Kita akan menggulung kertas Aku mulai dari spiral yang berbentuk bunga Mulai dari potongan paling luar Gulung kecil menggunakan tusuk gigi untuk mempermudah kita Berikan lem agar bagian dalamnya rekap Bagian ini akan menjadi pucuk mawar Kemudian, lanjutkan menggulung hingga ke tengah Lalu gunting bagian yang tidak rata Pada bagian pusat Berikan lem tembak Kemudian tempelkan semua bagian gulungan dengan merata Hingga terbentuk bunga mawar seperti ini Kedua, aku lakukan teknik yang sama pada kertas berpola spiral dengan garis sketsa yang rata Para penari baksa kembang akan memakai kembang bogam di tangan mereka Kembang bogam sendiri terdiri atas rangkaian beragam jenis bunga yang memiliki bau yang harum Seperti bunga melati, bunga kantil, bunga kenanga, dan bunga mawar Kembang bogam ini akan dihadiahkan ke para tamu Bagian yang sedang kita buat ini adalah bunga mawar untuk bagian tengah kembang bogam Aku membuat 7 buah bunga mawar seperti ini Kalian dapat menyesuaikan jumlah bunga kalian dengan ukuran alas lingkaran kalian Hasil tiap pola spiral akan menghasilkan tekstur di mahkota bunga mawar Ini adalah spiral yang rata Ini adalah spiral yang bergelombang Dan ini adalah spiral yang berbentuk kembang Yang ini favoritku Meskipun agak susah dibuat, tapi hasilnya sepadan Setelah itu kalian dapat susun bunga mawar merapat di tengah seperti ini terlebih dahulu Jika sudah pas, kalian dapat tempelkan dengan lem tembak ke alas Siapkan tali, kemudian ukur sesuai diameter alas dan gunting Ini untuk bagian tali gantung kembang bogam Siapkan kain perca panjang seperti ini Aku menggunakan kain organsa putih, pile putih, parasit putih biru, dan organsa merah muda Untuk panjangnya dapat disesuaikan dengan kembang bogam kalian Di sini aku panjangnya kira-kira 3 kali dari ukuran kembang bogamku Kemudian kita gunting kain perca dengan lebar kira-kira 1,5 cm Untuk bagian rumbai dreamcatcher kembang bogam kita Lakukan hal yang sama pada seluruh kain perca Tari baksa kembang memiliki gerakan yang menggambarkan seperti putri-putri remaja yang cantik Sedang bermain di taman bunga Memetik beberapa bunga yang kemudian dirangkai menjadi kembang bogam Dan mereka bawa sambil menari dengan anggun Tarian ini menggambarkan kebahagiaan yang didapatkan dari kegiatan sederhana Dan dari mana saja seperti saat memetik bunga Tempelkan rumbai kain perca menjadi satu deret seperti ini Tekuk bagian atas sekitar 1 cm ke belakang Dan dilem menggunakan lem tembak Khusus untuk kain tile kamu dapat menglemnya menggunakan lem cair Karena jika menggunakan lem tembak akan panas jika tersentuh oleh tangan Jika masih ada sisa kain perca Potong kain perca menjadi dua Lalu gunakan sehelai perca untuk membuat ikatan pada rumbai yang sudah menempel Aku menggunakan kain organsam merah muda dan tile Rumbai ini adalah bagian kembang melati pada bagian kembang bogam Yang diselingi juga dengan bunga boarna merah Ikat semua sisa kain perca secara merata di atas, tengah, dan bawah Aku masih ada sisa kain organsam putih jadi aku juga menggunakannya Setelah itu potong ujung kain rumbai yang tidak rata menjadi garis miring seperti ini Lakukan pada semua rumbai perca Kemudian sesuaikan rumbai dengan diameter alas Lalu ditempel ke alas menggunakan lem tembak Terakhir, tempelkan tali pada bagian belakang Dan kreasi dekorasi rumah atau dream catcher kembang bogamu selesai Terima kasih, sampai jumpa kembali Terima kasih, sampai jumpa kembali